jadi gini ya waktu saya kuliah SMA dan kuliah itu saya satu kelompok dengan orang namanya Mbah Syarif beliau itu Kiai aslinya itu Kiai Syarif top Kiai top Kiai Syarif ini waktu saya saya jumpa usianya itu sudah di atas 70 dari 70-an lah 10 sekali stik sambung dengan saya itu selama 9 tahun satu kelompok ikutai serba ya itu perjalanan hidayahnya saudara jamaah benar-benar betul menggambarkan banyaknya hidayah dalalah atau hidayatul irsyad dan pencarian untuk mendapat hidayah taufiq ingat-ingat ya hidayah taufiq itu datangnya bisa mudah bisa sulit kalau nabi berdoa wahdini wayasir hudaya ilaya ya Allah tunjukkan saya dan mudahkan datangnya petunjuk kepada saya Hai jadi hidayah taufiq itu bisa datang dengan mudah bisa datang dengan sulit yang jelas harus diperjuangkan yang jelas apa saudara jamaah harus diperjuangkan supaya kita dapat hidayah taufiq ya doa yang minta doa ya beriman banyak sedekah nanti kita dapat hidayah taufiq yaisarif ini beliau Hai tahun lima puluh itu sudah Hatam Bukhari sudah Hatam muslim yaib besar Hai lah pas tahun lima puluh itu beliau ini cerita beliau pada saya sendiri ya Hai mimpi bertemu dengan nabi sampai tiga kali Hai lah beliau sudah ngaji Bukhari muslim sudah ngaji Quran tafsir Bukhari muslim itu beliau saking pengennya ketemu kebenaran kan gini loh di Bukhari muslim itu kan ada amir ada ada peat ada apa ada amir ada peat ada macam-macam tentang keamiran itu gimana jadi Amir yang baik gimana jadi tapi beliau belum pernah jumpa prakteknya di Indonesia beliau pengen sekali ketemu kebenaran gimana sih kebenaran ini dimana gitu tahun lima puluh yaisarif itu mimpi bertemu dengan nabi beliau cuman mau cerita yang ini saya ketemu nabi itu nak saya dibilangin kini Syarif kalau kamu mau tahu kebenaran carilah lima hal yang diikat dengan serban tahun 1950 dan beliau tahu kalau mimpi ketemu nabi itu tidak akan bohong ngipi ketemu nabi itu berarti ketemu nabi betul bukan jin bukan iblis bukan setan dan itu beberapa kali yang mau nyeritain ke saya cuman itu dok saya itu disuruh disuruh nabi mencari ke apa kalau pengen tahu kebenaran saya suruh mencari lima hal yang dibungkus dengan serban terus saya pamit kepada istri saya Nduk Dek saya akan memenuhi perintah nabi saya saya akan keluar dari rumah ini saya akan mencari kebenaran sejamaah yaisarif keluar dari rumah itu tidak bersandal nyeker karena ajarannya orang NO atau dia itu lama NO atau orang-orang lama sufi dulu itu harus apa cara uang nek anu kudu kudu lakon yo poso yo melek yo melaku sikil orang nggak bawa popo nggak bawa apa-apa sama sekali cuman baju aja badan itu tahu nggak saudara jamaah yaisarif keluar dari pintu rumahnya itu sampai ketemu jamaah itu 30 tahun jalan kaki dari Jawa Timur sampai ujung Banyuwangi sampai ujung Banten balik lagi muter saya Indonesia selama 30 tahun bisa saman bayangkan jamaah beliau masuk pondok-pondok besar-besar itu dan beliau memang orang udah sakti ketemu kiai-kiai sakti diajarin mu sakti pertanyaannya cuma satu pak yai saya ingin terjemahkan kata-kata ini lima hal yang dibungkus dengan serba itu saudara jamaah ada kiai itu yang ditemui beliau disuruh nunggu di depan pintu itu sampai tiga hari tiga malam ya dilewatin ya diludain pernah gitu pernah disuruh tidur di atas tempat wudhu pondok kuno itu kan ada tempat wudhunya segi lapan itu suruh tidur di atas ternyata tempatnya jen pernah masuk kelenteng ikut kong wujud itu lho ikut kung fu ikut apa itu cuman pengen tanya ke apa namanya itu biksunya yang paling top disitu itu bisa nggak menerjemahkan apa yang disebut lima hal disebut dibungkus dengan cerbang pernah masuk katolik pernah masuk Kristen pernah hidup di pasar saya pernah di pasar nak barangkali ketemu orang pintar di pasar itu kan banyak orang pintar kadang di pasar saya jualan dikodar oleh Allah dicoba oleh Allah kaya saya jual apa saja pasti laku sampai orang pasar itu nyuruh saya jualan terus saya wah lagi di perintah Nabi kok malah dicoba duit banyak akhirnya saya pergi dari pasar itu kaya raya bisa beli tanah bisa beli ini udah saya tinggalin tak tahu siapa yang ngambil itu nak sampai 30 tahun jalan kaki kayaknya imagine 30 tahun jalan kaki terus terakhir itu datang di Pak Tolib kelompok saya tahun 80 1980 19 berapa 80 1980 Yaisarim itu nggak pakai baju rambutnya putih sudah nggak diramut celananya itu kolor tapi di bawah lutut jadi celana kolor yang panjangnya di bawah lutut beliau itu kakinya sembuncung begini di depan terasnya Pak Tolib lap teras ini sebenarnya punya toko yang disewakan oleh Pak Tolib kepada orang cuma tukunya sedang tutup nah Pak Tolib keluar ke jalan gitu gangnya kecil orang lewatlah nganterin tamu ke jalan biasa kan orang Jawa itu kalau ada tamu pulang itu kan di antrin dada sampai apa itu namanya bahasa jalan ngertak non Allah eh ngutam nguntap ke menguntap ke menguntap ke jadi beliau itu belapak Tolib usianya ya 70-an itu saudara jamaah Hai bespoh dan 70 lebih lah Hai calon lebih patah 78-an calon itu masyarakat 70 berapa udah tua-tua sekali saudara Terus yaisarip Pak Tolib keluar itu lihat yaisarip layai syarip itu kiainya bapaknya Pak Tolib Hai maksudnya jaman bapaknya Pak Tolib itu yaisarip itu udah kiai jadi akoni oleh bapaknya Pak Tolib terus keluar itu lho Hai yaisarip Hai sampean yaisarip kan ini bawa orang Jawa Timur saudara nah terus Pak yaisarip tuh ngelihat Pak Tolib itu gini saya bukan yaisarip kulo senes yaisarip kulo niki sarip bambungan saya bukan kiai sarip saya ini gelanggangan sarif Hai lapak Tolib itu ya Om imam daerah saya sudah jamaah saya apal betul orangnya itu gampang kasian gampang melas tapi orangnya kasar tapi gampang kasian Hai yaisarip kok Hai kaya ini sama nyai sama nih gurunya bapak kulo saman kok bisa kaya ngelenggolai yopo saman tuh cari apa kok kayak begini nih loh Eh oh bagus melaku setelung puluh tahun saya berjalan 30 tahun cari kebenaran gak ketemu-temu ini kayak ya enggak sholat ya enggak apa sudah 30 tahun mondok ke kiai-kiai ke gereja ke kelenteng ke apa semua udah dimasukin sampai 30 tahun saudara bener-bener jalan kaki nyekir nggak pernah pakai sandal untuk apa tirakat Hai makan ya kalau dikasih orang makan kalau enggak enggak minta-minta ya lapar ya puasa ya jalan ya enggak punya tempat tinggal akhirnya sama Pak Tolib itu diseret jadi masuk masuk rumah saya sama nyari kebenaran di rumah saya berkebenaran ya manut masuk dibukakan bukhori kita bulvitam kita bulahkam dibukakan muslim kita bulimaro semua dibaca semua komentarnya tahu enggak saya sudah hatam ini 30 tahun yang lalu tahun 50 sekarang tahun 80 saya itu ingin cari kebenaran bukan ini prakteknya Hai terus ini ya Samen temriki Samen temriki Samen senangan ini nopo rokok ya mau rokok kopi ya kopi Hai jadi beliau itu ngajinya di orang Hai sebelah sana sebelah kanan Mejid Hai aku kan sebelah kiri Mejid karena disitu temboknya orang jadi beliau itu yang nggak mandi yang enggak ganti baju yang enggak pakai baju duduknya di pintu gitu sambil rokokan gudang garam kopi sama gudang garam yang kretek gitu ya nggak pakai filter saya ingat gudang garam merah lahir dan Pak Tolib itu bunggungan belinya enggak enggak cepet ini enggak tapi sak-sak-sak selop ini enggak tunggoknya merokok olungok no jadi disitu ya sambil rokok anu beloknya masuk saudara dengerin ngaji tiap hari ngaji terus berapa bulan itu tiga bulan ya Allah beliau minta mandi Pak Tolib saya ingin mandi saya beli pinjem baju enggak usah lemari kusaman PKB enggak saya cuman satu aja masalah ya kalau yang kenal Pak Tolib saudara jamaah apa ngerti apa yang saya omongin beliau itu orangnya Masya Allah usah lemari saman Pek wis usaman pilih gausah nyilih saman pinjem baju sholat tercita kok kenapa kamu sholat ya kenapa sholat saya itu sudah dapat jawabnya tapi tak pikir telungulan mikirnya telungulan tapi kuong pinter mikirnya telungulan kenapa gimana biasanya orang nggak patek pinter mikirnya copet kan kuali orang pinter mikirnya copet ga orang pwinter itu mikirnya sewi orang nggak patek pinter itu mikirnya biasanya Bismillah Astaghfirullahaladzim Terus Mbak Sarif saudara jamaah beliau bilang begini dulu tahun 78 80-an ya setiap buka nasihatkan nasihat lima bab ini nanti pun hati jamaah secara lima bab karena Allah masuk surga sama dari neraka itu supaya di tak di apa supaya di ikat dengan empat tali keimanan satu bersyukur kedua mengagumkan tiga mempersungguh apa empat berdoa kepada Allah lima bab itu apa mengaji Quran hadis mengamalkan hadis membela Quran hadis sambung jamaah setiap itu jadi membuka yaitu mau ngaji Quran yaitu nasihat terakhir yaitu Yaisarib duduk disana itu cerita ke saya beliau ayo nak nabi pesannya itu lima hal diikat dengan serban lah kok nabi pesannya itu lima hal ini benar tapi kok diikat dengan empat tali keimanan padahal nabi bilangnya diikat dengan serban terus tak pikir-pikir sampai telungulan oh iya iya serban itu sudutnya bukan tiga tapi empat terus diwalik jadi tiga mungkin apa enggak lor serban itu kan mestinya aslinya kan gini kan kalau make terus diginiin terus jadi gini lah bayangannya mbak Sarif itu serban mestinya kan kalau bahasa Jawa itu serban itu muser koyok bang mungkin apa enggak lor serban kalau anak itu asali enak kalau mantu dieman-eman kok enggak ibu tuh weh gak tak terus enak aku temen kalau lor nah bucah itu asali abu terus pecam dibanggali bucah oh bu cantik sengguyu itu berarti jawa balur enggak kuyu gibas saya perlu mikir tiga bulan untuk menjawab menjawab apa kata-kata nabi nabi bilang diikat serban tapi di mejet ini kok diikat dengan patah keiman saya udah tahu sebenarnya serban itu sudutnya empat lama-lama saya tahu tapi saya masih belum nerima yaudahlah saya mau ngaji dulu ah akhirnya mau ikut ngaji tahu gak saudara jamaah saya ceritain ini 2007 waktu bapak imam ketuka bapak imam bapak imam satu kamar saya dengan pak Kasmudi satu kamar di Saudi bapak imam datang terus saya cerita tentang mbak Sarif pak Kasmudi nangis saya ceritain mbak Sarif itu waktu mau ngaji guru-gurunya itu mau balik pelentis-pelentis termasuk saya ngaji kita busolahnya dimaknai satu-satu karena harus mangkul pernah duduk dengan saya yang mangkulin namanya Kholil nabla mendalik orangnya gak ngaji orang dari Cilacap jadi sekolahin jamaah di ini jamaah sampai sekarang tapi gak ngaji Kholil itu mangkul surat jumar salah bapak Sarif nulis salah ditulis secara nahu secara nahu salah ditulis di sebelah saya gini setelah selesai ngaji saya bilang ya i tadi itu salah maknanya ya i oh gitu ya benarnya gimana seperti ini ya ditulis gak banyak ngomong kan samian tau nahunya nah saya tidak pakai nahu saya mangkul kalau saya pakai nahu berarti roi benar pun tetap salah apalagi salah kalau saya mangkul benar saya dapat pahala kalau salah saya diampuni Allah jadi saya nulis ini saya mengharapkan apa ampunan dari Allah saya nulis salah menurut nahu saya tapi saya tulis karena saya mengharapkan apa orang itu nomor satu itu poinnya diampuni oleh amun coba Pak Kasmudin nangis saudara orang bisa menundukkan ikunya ilmu nahu sorofnya menulis ilmu menulis ilmu mangkul salah gak enak di telinga tapi ditulis tapi yang top lagi jawabannya beli apa saya nulis ini loh nak saya mengharap ampunan Allah Pak Kasmudin nangis Bapak Imam langsung duting saya gini kamu ada orang kayak gitu kok gak kamu ceritain Pak Doir kok gak apa ini terus saya nanya ceritanya gini setelah ngaji mangkul-mangkul itu beliau dites oleh Pak Tolib karena beliau memang kiai top di Jawa Timur top tapi secara alam ini saudara maksudnya itu alamnya orang-orang kiai-kiai sakti itu Pak Tolib itu akhirnya ayah kita maru-maru katanya sama kan gurunya kayak gitu Pak Tolib pakai mobil hijet tahun 80 itu oh hijet saudara hijet itu lu disana apa itu Suzuki apa oh dayatsu hijet warnanya perak gitu silver perak gitu saya pernah nubi itu juga soalnya itu diajakin Pak Tolib itu mulai dari Surabaya sampai Mbanyuwangi pondok-pondok besar itu kalau didatengin Mbak Sarip suara jamaah kiainya keluar keluar itu kalau mau salaman nggak langsung salaman itu ya INU itu gitu kakinya diteguk dulu kebawah baru tangannya yaisarib dipegang di situ habis itu yaisarib nasihat oh ya jenis nasihat setelah itu beliau pulang tau nggak beliau cerita ke saya lah iya saya waktu itu itu sempat goyah kenapa saya dirasakan orang-orang itu saya denger sama kiai yang yang sudah ilmu ini wong sakti walur zaman kalau nggak ngerti ilmu kesaktian nggak gaduh dulu tuh orang tanpa HP bisa ngomong dari Tanten ke Banyuwangi dari Surabaya ke Jakarta bisa ngomong lah yaisarib karena frekuensinya sama dia itu denger sarib dulu itu wali ketoy bambungan tapi wali saiki tambah gendeng melok jamaah lah itu ya yang terpinter itu podong rasani dia denger akhirnya terus goyah terus saya pulang nak saya pulang saya pulang ke Malang istrinya dosen umbra berarti kan bukan orang main-main saudara istrinya itu dosen umbra terus saya pulang saya pulang luna tau tanya saya lumpuh lumpuh kencing disitu BL disitu nah istri saya bawa saya ke dokter ke akupunktur ke apa saja nggak sembuh-sembuh saya nggak bisa ngapa-ngapain ya gini tapi saya bisa sadar mata saya melek tapi badan saya nggak bisa digerakin sampai satu bulan itu ya tukang pijet akupunktur dokter semua nggak bisa nak terus saya itu ngomong kalau ya Allah kenapa sih saya ini salah saya apa terus baru terlewat hati kecil saya itu ngomong ya Allah kalau saya pulang ini ke rumah ini saya lari dari kebenaran untuk dikasih tanda saya lumpuh itu tapi saya lupa hati saya ngomong itu saya lupa karena mulut saya nggak ngomong cuma hati kecil terus langsung ya Allah saya tobat beri saya sehat pas malam Jumat itu beri saya sehat beri saya bisa hidup lagi bisnis saya bisa tetapi agama lagi itu menjelang tengah malam itu beliau itu tangannya bisa digerakin cita saya kakinya bisa digerakin terus berangkang ke masjid oh berangkang ke sorry ke toilet di rumahnya berangkang ke toilet mandi jumur tangannya gini setelah mandi jumur selesai saya bisa berdiri bisa berdiri terus saya pegang pegang tembok saya jalan kaki saya ganti baju sholat subuh habis subuh saya pamit istri saya mau ke Surabaya saya mau jumpa Haji Nur Hasan istrinya nggak tahu siapa Haji Nur Hasan siapa tapi suaminya dibiarin suaminya aneh panjang aneh melaku tulung pulung ketahun nah itu kan umur Bu Juni kurang puluh tahun oh wayu seumur kurang tahun sampai saya ketahunkan mis rodok wayu akhirnya pulang pergi itu saja ke Pak Tolib itu langsung bilang gini di Surabaya Kutai Pak Tolib saya mau bayat titik dari ngaji sama bayat udah tahun 50 saya udah ngaji nah gurung lengkap kita boladilah pokoknya aku pengen bayat titik ya Pak Tolib itu ngimpi ya cerita ke saya asli ini nomor aku ini ketahun ngaji ganti duit belas aku saya repes soalnya nggak punya uang sama sekali kalau mau ke Kertosono kan naik bis harus PC saudara saya nggak punya uang saya alasan ngaji dulu nggak pokoknya sekarang terus langsung luah malam ngatotong ganti duit alas berdua orang tua sama-sama tua duit-duit itu nyegat demo nyegat B sampai itu ya nggak ada orang narik nggak ada kernet ewang nggak ada dimat ngomongin kak ketok saya apa sampai masuk di Kertosono yang pernah tes di Kertosono dulu kan Kertosono di depan kantor itu kan ada ada apa namanya bohon beringin yang bulat itu sekarang itu ditebang karena pakai kanopi ada bohon beringin itu Pak Tolib monggo melebut kantor apa masuk di ruang tamu kita nunggu Bapak Imam keluar tahun 80 berarti Haji Nur Hasan masih hidup mungkin apa gitu terus Yai Sarif nggak saya ingin ketemu Haji Nur Hasan saya ingin takut mati nggak nanti dipanggilkan saya mau ketemu sekarang gimana saudara akhirnya Pak Tolib masuk Yai Sarif itu gini saudara tangannya gini di dekatnya pohon ringin itu tangannya gini seret sakti berhenti di menara lagi di tes lagi berhentinya di menara itu terus tanya sama PT itu Mas gimana caranya naik di menara itu terus oh lewat sini Mbah jadi naik yang dari selatan itu terus naik terus baru nyebrang baru ke yang udah pernah di Kertosono lama itu ada sekarang udah dirupa lagi nyebrang ke situ terus Pak Tolib nyari Bapak Imam di menara itu nggak ada naik turun muter-muter nggak ada terus ada jembatan ke dapur itu atas dapur itu yang pernah di Kertosono insya Allah tahu itu nyebrang Bapak Imam Majinur Hasan itu duduk bersilah gini nggak pakai baju serbanya ditaruh di atas pahanya ini yang cerita Mbak Sarif kan apa nggak bicara kan nggak bicara salaman saya salamin Assalamualaikum Waalaikumsalam dipegang gini ketawa Bapak Imam harus ketawa hahahaha gimana gadis-gadis katolik cantik-cantik ya saya malu sekali salaman itu saya tutupin muka saya memang Bapak Sarif itu orang yang maluan malu sekali sopan lembut Masya Allah tutupin mukanya gini loh kenapa ya kok begitu iya dulu itu dalam perjalanan saya itu saya pernah jatuh cinta sama gadis katolik hampir nikah tapi saya ingat oh ini cobaan nih cobaan mencari kebenaran saya tinggalin tapi bekasnya masih ada cinta itu jala jamaah nggak bisa hilang iya nggak iya nggak iya nggak iya nggak ketawa gadis katolik ayu-ayu tutupin habis itu terus bilang gini tapi kamu nanti menangi berjumpa mejit tinggi besar tinggi besar tingga dingmangu saya juga nggak tahu tinggi besar itu gimana maksudnya lah itu tahun 80 lah tanam fondasi tingga dingmangu untuk mejit luhur itu tapi Bapak Imam belinya mejit tinggi besar tau-tau namanya mejit luhur Nur Hasan itu Yai Sharif sudah tahu karena diberitahu Bapak Imam dan Bapak Imam Mbak Sharif dia bilang gini saya juga tahu saya juga tahu kalau Bapak Imam nggak menang dia itu cerita ke saya saya akan meninggal dunia cepat kamu yang bilang gini kamu yang jumpa mejit luhur itu tapi saya nggak jumpa tapi nggak omongan jadi beliau itu ingin cerita ke saya bahwa saya jumpa mejit luhur dan beliau nggak ketemu tapi saya diimajah soalnya hadisnya nggak boleh ngomong apa yang akan terjadi tapi saya tahu kalau Bapak Imam ini nggak bakal lama memang betul setelah selaman itu dua tahun meninggal dunia dan baru mejit luhur di apa namanya fondasi karena mejit luhur itu ijidiatnya Haji Abdul Tadir Mahfum pertama jadi imam setelah itu jamaah dibilangin kamu yang menangi mejit luhur habis itu tangannya dilepas dilepas itu tulang saya ini kayak nggak ada jadi saya itu jatuh berk itu kayak cuman daging doang ya saya teel-teel gini jadi udah kalah 21 sekarang 31 saya lihat saya mau ngerain tangan lo nggak bisa saya gini terus saya disentuh lihat jenuh rasanya eh kok turut bangun beliau kamu kesini mau ngapain iya saya mau BA 31 nak 31 saya mau BA ya dia ngapain tidur itu cuman sebenarnya dijatuhkan Mbak Sarif itu dijatuhkan oleh Bapak padahal orang ini sakti betul Mbak Sarif itu punya buku dari daun lontar diberi oleh kakeknya Mbak Sarif ketika beliau masih digendong boleh cita ke saya saya masih punya daun lontar dikasih oleh kakek saya di Malang sana waktu itu saya digendong ibu saya kakek saya itu nggak pernah pulang karena orang sakti biasanya tinggalnya di gunung-gunung dimana-mana itu kakek saya itu membawa tongkat datang Ndok ini besok ini ini kemarin saya ceritakan di ini tentang kalamnya para molekat yang digengar jen besok beberapa hari lagi ini akan ada gunung meletus disini gunung di Malang itu nanti laharnya lewat sini lahar air panas itu nah ini saya pakerin pakai tongkatnya beliau itu saya pakerin bilangin orang kampung kalau suatu saat ada gunung meletus suruh kesini tunggu sampai laharnya kering pokoknya suruh kesini camping disini shelter disini memang nyata saudara yang digarisin seret itu gunung meletus lahar lewat itu ya orang-orang selamat yang disitu lah waktu ketemu itu bilang gini ini nanti saya bacakan ke kamu kamu kebacakan ke cucu saya syarif ini karena dia yang akan menjumpai apa itu dibaca itu isinya jejere ratu adil berdirinya ratu adil maksudnya keamiran besok akan berdiri keamiran di lemah geneng lemah geneng itu ke diri pondok kita itu lemah geneng besok akan berdiri keamiran di lemah geneng putuku ini peduk besok umbul umbul-umbulnya umbul-umbul itu hiasannya godong klaras daun pisang yang kering umbul-umbulnya godong klaras meneng orang 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 tidak ada yang bisa membawa bendera dari daun pisang yang kering itu tidak akan kuat kalau dia tidak punya darah yang putih itu saya hafal anung cek masyemir manggil saya masyemir padahal beliau itu senior sepuh tawaduk orangnya itu nak ya saya tahu itu sudah sejak kecil emak saya membacain terus itu jadi saya ini mengimpin ketemu nabi itu ya memang saya cari betul saya ingin mencari kebenaran gak taunya keamiran memang ada di kediri umbul-umbulnya daun klaras ya jamaah ini gak pernah show off gini apa ngebalur ulama-ulama ijama ayus gundulan celana jin gini apa ngebalur tapi ojo temen-temen ojo temen-temen mulang ngaji kayak apa jenengnya ini di pelawasan ada yang dari Madiun gak ini Magetan di pelawasan itu menjejam itu dibakar tapi dulu tahun 80-an karena apa mubaleknya itu ngimami khutbah pakai kaos yang segini gambar tengkora terus belakangnya tulisannya jago kepro ini serius kan dulu kan gitu dulu sembarangan aja ini ngimami khutbah gambar tengkora selereng belakangnya jago kepro padahal wakikurung mejidnya dibakar maksudnya gini ya jamaah ini tidak pernah pamir wongi winter pinter gak pernah pamir cuman gak akan ada yang bisa betah di jamaah kalau gak darahnya putih maknanya apa mba setelah saya ngaji ini gak akan ada orang jamaah bisa tahan di jamaah kalau tidak murni hatinya kalau dia cuman mau bisnis jamaah mau politiki jamaah mau dapet duit di jamaah pasti dia akan keluar yang bisa tahan di jamaah itu hanya orang yang ingin cari sorga cos cos nenek wong pengen dati imam pengen caleg pengen kursi pengen apa saja jamaah gak bakal gak bakal bisa tahan di jamaah tapi kalau niatnya ingin cari sorga dia akan tahan di jamaah karena apa di jamaah ini gak pernah pamir yang po winter suruh duduk di bawah yang gak patah suruh nasihat suruh ngaji biasa ada yang berjasa lama tapi suruh duduk di bawah orang yang baru suruh naik atas biasa kita bisa mendengar dan taat biasa kan anak-anak di satu kelompok itu ada orang baru orang ini malah jadi imam orang yang lama-lama situ gak well itu rusaknya Allah kita harus cari sorga selamat dari meraka bersih hati jaman nabi sudah ada abdulillah bin umar itu orang paling top abdulillah bin umar jaman nabi abu bakar umar usman ali masih hidup beliau itu bisa menebak satu-satunya orang yang bisa menebak pertanyaan nabi gambaran pohon gambarannya orang iman siapa yang tahu abu bakar gak bisa umar gak bisa usman ali semua gak bisa yang tahu abdulillah bin umar semua gak bisa jawab dia tahu tapi dia gak mau jawab setelah selesai itu adalah pohon korma pohon korma itu gambaran orang iman daunnya itu tidak akan jatuh sebelum betul-betul kering artinya orang iman itu dia akan melepaskan kejamaan ini sampai dia mati kalau sudah mati baru ya gak jamaah saman kalau sudah mati terus sambung jamaah infa persenan yoh tanpa dadi gawe balur enggak apa enggak saudara Mbak Sarif ini beliau meninggal dunianya di Gading di Gading Mangu tahu Gading Mangu kan rumah beliau itu mejid luhur itu ke barat dekat jalan itu di belakangnya rumah orang-orang dan beliau itu menikahi janda waktu itu sama solehnya di dapur terus sampai usia 90an lebih tahu gak yang beliau lakukan saudara jamaah saya selalu ketemu beliau kalau saya pulang ke Gading itu beliau itu saking tuanya saudara itu kalau kemeja itu jalan berpegang pager kalau ada yang dorong kadang didorong kalau gak ada pernah sejamaah jalan itu tangannya dikasih sandal berangkat ke masjid terus pernah ada yang tanya Mbak kenapa maksain datang ke masjid kenapa maksain datang ke masjid kan sudah sepuh sudah kayak gitu siapa ini saya ceritain kaca aja Pak siapa pas muti itu beliau menangis beliau menjawab begini nah saya mendapat hidayah ini sulit saya jalan kaki 30 tahun terus Allah memberi hidayah kepada saya saya sekarang jadi jamaah ada masjid jamaah saya dengar saya dengar adanya ada masjid jamaah saya mendengar apa adanya saya nak akan mendatangi panggilan Allah untuk sholat meskipun merangkak meskipun di jalan saya harus mati tetap ini saya lakukan saudara begitu susahnya Mbak Sarif ini untuk dapat hidayah saudara jamaah harus jalan kaki harus merangkak dari rumah kira-kira 300 meter lebih saudara harus merangkak dari rumah ke majid dibelani dan bilang saya ini rela mati nak kalau merangkak ke majid kenapa saya untuk dapat hidayah ini jalan kaki 30 tahun terus sampean-samppean semua yang bertempat di komplek majid ini dapat hidayahnya mudah jadi orang jamaah dengar adhan segini gede sholat baris sudah komat baris belum penuh dimana rasa syukur kita apakah kita merasa aman kalau jadi jamaah ini akan jadi jamaah sampai mati tanpa perjuangan no way kita jangan merasa aman kalau sudah jadi jamaah akan jadi jamaah sampai mati jangan pernah merasa aman karena kamu menyangka masuk surga dan kamu belum menunjukkan kepada Allah kesungguhan kamu dan kesabaran kamu kita jadi jamaah pasti di uji oleh Allah pasti dari mulai bujang sekolah alasan kerjaan rumah alasan homework alasan apa gak datang pak izin pak gak ngaji ada homework ada ujian besok setelah ujian selesai kuliah pak setelah kuliah selesai pak izin ngaji pak cari kerja setelah itu nikah anak baru pengantin baru anak saya baru masih kecil belum punya rumah nyewa izin ngaji terus akhirnya apa orang itu orang fasik melanggar denger adhan gak datang di majid denger adhan tidak sholat di majid sholat di rumah diterima sholatnya apa gak gak diterima cintailah masjid cintailah hidayah yang diberikan oleh kepada kamu karena hidayah itu tidak cabut di dalam anytime hidayah kita bisa dicabut oleh Allah anytime kapan saja syukur tampakkan syukur kita kepada Allah kita dapat hidayah jadi jamaah jangan jamaah makin besar makin banyak fasilitas makin banyak lahannya yang diberikan oleh yang diberikan oleh yang diberikan oleh